Yang pemirsa mengatasi masalah tanpa masalah, pada pulang suci Ramadan ini, pegadaian di kota Kuala Tungkal diserpu masyarakat. Sebab di pegadaian merupakan solusi mendapatkan uang dengan cara menggadaikan barang berharga. Salah satunya seperti perhiasan, bahkan silih berganti masyarakat di kota Kuala Tungkal mendatangi kantor pegadaian. Tak hayal peningkatan yang digadai mencapai 50% dibandingkan hari biasanya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata, saya rindau di Nampapit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pegadaian menjadi solusi masyarakat untuk menambah modal usaha maupun kebutuhan lainnya selama bulan suci Ramadan. Tak hayal pada momen bulan suci Ramadan, kantor pegadaian di kota Kuala Tungkal tidak pernah sepi. Dalam kesempatan ini, Kepala Unik Pegadaian Kuala Tungkal, Hel Chamita membenarkan, jika hingga saat ini antusias masyarakat yang gadai maupun tebus cukup tinggi. Rata-rata masyarakat yang datang masih dominan gadai emas ketimpang barang berharga lainnya. Bahkan dari data di Pegadaian Kuala Tungkal, antara yang gadai emas dan tebus emas seimbang, 50% masyarakat yang menggadai dan 50% masyarakat tebus emas. Ditambahkan Hel Chamita, animo masyarakat yang gadai emas dipastikan lebih meningkat kembali atau akan terlihat tiga hari jelang lebaran karena perputaran uang untuk menyambut Hari Raya Edo Fitri mendatang. Kepala Unik Pegadaian Kuala Tungkal sendiri, sebelum puasa emang ada kecenderungan ya, kecenderungan gadai yang mau ditemui. Cuman kalau untuk sekarang sudah dimahami puasa itu, kalau dibilang naik sudah sekitar 10-20% dari sedisi gadai dengan terusan. Kan karena kebutuhan Ramadan kalian meningkat, sebagian sudah mulai banyak gadai yang gitu. Cuman kalau untuk yang kelas yang tinggi, gadai yang besar-besar itu, kecenderungan tebus juga besar. Karena mungkin mereka sudah banyak, ini ya dana ya, jadi kecenderungan tebus juga besar. Mungkin untuk artrata yang gak ada ini apa puasa masyarakat Tungkal nih? Masih seperti biasa, kecenderungannya masih emas. Karena melakukan investasinya ke emas perhiasan. Ada 1-2 sih ada yang ke logam mulia. Cuman lebih dominannya ke emas perhiasan. Mungkin kalau kita sendiri, program apa kalau di penggadaian ibu yang terbaru gitu? Kalau sekarang itu lagi ada, karena eventnya Ramadan, kita lagi ada event untuk umroh juga ada. Tempor pegadaian itu juga ada. Terus kalau, karena kita kan lagi ada pinjaman usaha juga. Pinjaman usaha kecenderungannya kan kalau untuk puasa atau Ramadan itu kan untuk usaha kecilnya. UMKM sebuah? Iya, UMKM kan ke, kebutuhan modalnya meningkat. Iya, jadi itu juga bisa kita sabukkan pinjaman ukur pegadaian juga. Untuk diketahui, setiap tahunnya pegadaian seakan menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Tanja Parat, terkhusus di kota Kuala Tungkal, terutama ketika momen hari kebesaran agama seperti bulan suci Ramadan dan hari Raya Idovitri mendatang, sebab ketimbang mereka harus menjual emas. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. S inquirkanan, Cik TV, melaporkan, números campan kita Untuk cik Meehan, pakai PUN,____, Somboran, Kktang mara untuk keturnya. Danz purchasing karen Tungkal